Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, satu persatu anak di bawah usia 8 tahun di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang mendapatkan dua tetes vaksin polio oleh jajaran muspida setempat. Pencanangan vaksinasi dan imunisasi polio diberikan pemerintah terhadap anak di bawah usia 8 tahun. Anak pada usia tersebut diwajibkan mendapatkan dua tetes vaksin oleh tim kesehatan. Dua tetes vaksin ini diharapkan mampu menambah kekebalan imunitas anak dari serangan virus polio, yang saat ini terdeteksi kembali masuk Indonesia semenjak tahun 2022 silam. Untuk percepatan pelaksanaan pekan imunisasi nasional ini, seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk memberikan vaksinasi wajib ini. PJ Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono mengatakan, untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, Pemkap Tangerang harus mempersiapkan sedini mungkin untuk mempersiapkan calon generasi penerus bangsa, salah satunya dengan penanganan stunting dan pelaksanaan imunisasi polio. bagi anak-anak yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Ia menambahkan, polio merupakan virus membahayakan yang harus dicegah, yaitu dengan menambah kekebalan anak melalui vaksin polio ini. Terdapat lebih dari 430 ribu anak di bawah usia 8 tahun di Kabupaten Tangerang, wajib untuk mengikuti vaksinasi ini. 200 ribuan, kami berharap ini semua sudah data yang ada ini di by name, by address. Mudah-mudahan selama seminggu pelaksanaan ini akan dilaksanakan di beberapa tempat pemberian vaksin polio ini, dan setelah itu di tanggal 29 akan dilakukan pengecekan kembali untuk anak-anak yang belum tervaksinasi polio. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Dr. Ahmad Buhlis, mengatakan, pemberian vaksinasi ini dilakukan dua tahap, yakni 23 Juli hingga 29 Juli. Kemudian tahap berikutnya dilakukan pada pertengahan Agustus, dan stok vaksin polio aman dan sudah terdistribusi ke titik lokasi pencanangan. 9, kemudian 5 hari kemudian dilakukan swiping, setelah itu, jadi nanti 2 minggu dari tanggal 29 di tahap 2 yang berikutnya. Jadi ada 438 ribu anak di 2329, sebenarnya nanti yang berikutnya di Agustus, sampai dengan 16 Agustus. Jadi meskipun di Agustus itu, yang 400 ribu bisa diulang lagi? Iya, dua kali. Jadi pemberiannya dua kali. Sekali pemberian, dua tetes. Manis. Kalau kondisi stok vaksin kita seperti apa? Stok vaksin aman atau tersubuk? Kalau stok vaksin kita semua disesuaikan dengan sasaran pusdatin, Pak. Jadi seluruh vaksin itu diberikan langsung oleh Kementerian Kesehatan dan sudah didistribusikan ke seluruh kesehatan. Pemerintah berharap peran masyarakat dalam menyukseskan pekan imunisasi polio ini dan para orang tua harus memiliki kesadaran akan pentingnya mencegah polio pada anak. Tim Liputan Banten TV dari Kabupaten Tangerang memberitakan.